Sejarah Panjang Satuan Kerjasat Kerlogistik Mabes Polri atau Staff Logistik Polri, Slok Polri, mengikuti dinamika yang terjadi dalam lintasan sejarah kelembagaan Polri sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Sejak lembaga Polri terbentuk dengan nama Jawatan Kepolisian Negara atau DKN untuk urusan logistik telah dibentuk dalam unit tersendiri. Awalnya urusan logistik Polri dalam DKN berada dalam bagian material berdasarkan Surat Kepala DKN Republik Indonesia No. 22 tahun 1947 yang ditandatangani oleh Kapolri Raden Said Sukanto pada tanggal 8 Desember 1947. Kemudian berubah nama menjadi bagian peralatan menurut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1951 No. 4 Garis Miring 2 Garis Miring 28 terkait pengaturan kegiatan logistik Polri pada tahun 1955 keluar penuntun sementara penguasaan barang-barang benda atau material dari Departemen Kepolisian Negara. Ditetapkan di Jakarta dengan Surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 24 Juni 1955 No. 3 Garis Miring 3 Garis Miring 11 Garis Miring Sek dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1955 hingga Oktober tahun 1958 penyebutan pimpinan bagian perlengkapan DKN adalah Kepala Dinas Perlengkapan Material Direktorat 4 DKN hingga keluarnya ke Pres Nomor 21 tahun 1960 yang menyebutkan untuk urusan logistik Polri diatur oleh Direktorat 4 dan 5 DKN yang meliputi bagian keuangan dan perlengkapan serta bidang teknis yang meliputi bagian bangunan, angkutan umum, telekomunikasi, dan perbengkelan. Hingga tahun 1966 masalah pembinaan material logistik Kepolisian RI disesuaikan dengan berbagai modifikasi seperti Dinas Material sebagai satu-satunya kegiatan yang melaksanakan pengusahaan peralatan Kepolisian ketika itu masih dimasukkan ke dalam Direktorat 4 bagian perlengkapan Kepolisian RI kemudian penyebutannya berubah menjadi Direktorat Peralatan Depak atau Departemen Angkatan Kepolisian Di era ini urusan logistik Polri dikomandoi oleh Direktorat Intendans dan Direktorat Angkutan Pada tahun 1977 terjadi perubahan nomenklatur dan peleburan beberapa Direktorat Pada tahun 1977 DKN berubah nomenklatur menjadi Komando Logistik Polri atau Kolok Polri yang terdiri atas dua bagian utama yaitu jawatan material dan dinas perbekalan umum masing-masing bagian utama dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Terhitung dari rentang tahun 1985 sampai dengan 1996 Kasat Kermabes Logistik adalah Direktur Bidang Logistik atau Dirlok Polri Pada periode 1985 hingga 1998 Kasat Kermabes Logistik berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjenpol Dari rentang tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 Kasat Kermabes Logistik adalah Asisten Kapolri Bidang Logistik atau Aslok Kapolri Pada tahun 1996 terjadi kepemimpinan ganda atau Double Leadership yaitu Dirlok pati berpangkat Brigadir Jenderal Polisi dan Aslok Kapolri pati berpangkat Inspektur Jenderal Polisi Pada tahun 2001 hingga 2010 terjadi perubahan nomenklatur Satker Logistik Mabes Polri yaitu menjadi Staff Deputi Bidang Logistik Polri atau Sdelok Polri Pada tahun 2010 hingga tahun 2016 terjadi lagi perubahan nomenklatur Satker Mabes Logistik yaitu menjadi Staff Sarana dan Prasarana Polri atau SR Pras Polri Kasat Kermabes Logistik juga mengalami perubahan nama menjadi Asisten Bidang Sarana dan Prasarana atau Asar Pras Kapolri Kasat Kermabes Logistik berpangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol bintang 2 Asar Pras Kapolri Pada tahun 2017 hingga saat ini terjadi perubahan nomenklatur Satker Logistik Mabes Polri yaitu Staff Logistik Polri atau SELOK Polri Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep Garis Miring 772 Garis Miring 7 Romawi Garis Miring 2017 Tanggal 25 Juli 2017 tentang ESELON atau Nivelering Jabatan dalam Kepangkatan ESELON 2B kebawah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kasat Kermabes Logistik mengalami perubahan nama yaitu menjadi Asisten Kapolri Bidang Logistik atau ASLOK Kapolri Kasat Kermabes Logistik berpangkat Inspektur General Polisi atau Irjen Pol bintang 2 ASLOK Kapolri Dalam rangka pembinaan tradisi dan kejuangan serta meningkatkan soliditas internal kebanggaan dan semangat kinerja personel logistik yang berada di Mabes dan kewilayahan Di bawah kepemimpinan ASLOK Kapolri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono SIK MSI telah disyahkan hari ulang tahun logistik Polri pada 8 Desember 2023 berdasarkan keputusan Kapolri nomor KEP garis miring 284 garis miring 2 Romawi garis miring 2023 dan berikut adalah ASLOK Kapolri dari masa ke masa terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!